Teman motion, mencermati kenaikan harga sejumlah bahan pokok di pasaran terutama jelang hari raya keagamaan, pemerintah Provinsi Sulawesi Utara melalui Dinas Ketahanan Pangan berkolaborasi dengan sejumlah stakeholder terkait menggelar gerakan pangan murah, atau pasar murah untuk masyarakat, Dinas Ketahanan Pangan Daerah Sulawesi Utara menggelar kegiatan gerakan pangan murah, atau biasa dikenal pasar murah, di momen bulan Ramadan kali ini, hal ini dilakukan pemerintah daerah dalam. Upaya stabilisasi harga pangan, di tengah fluktuasi harga bahan pokok yang terjadi belakangan ini, gelaran pasar murah ini dipusatkan di Masjid Ahmad Yani Kota Manado pada Senin pagi bersamaan dengan apel siaga pengamanan pasokan dan harga pangan jelang Idul Fitri 1445 Hijriah yang berlangsung serentak secara nasional. Pihak Dinas Pangan menyampaikan, gerakan pangan murah ini diharapkan bisa menyediakan harga bahan pokok yang lebih terjangkau bagi masyarakat, terutama untuk bahan pokok yang teridentifikasi mengalami fluktuasi dan lonjakan harga saat ini seperti beras dan telur ayam, pemerintah provinsi juga memastikan terus melakukan pemantauan pasokan bahan pokok secara rutin, sehingga jika terjadi kekurangan pasokan bisa segera dilakukan langkah intervensi jelang Idul Fitri ini, pemerintah mengimbau masyarakat agar berbelanja dengan bijak sesuai kebutuhan dan jangan terjadi panik buing atau pembelian secara berlebihan, sehingga bisa berdampak terhadap perilaku konsumtif. Pertama kami menghima masyarakat untuk memanfaatkan kegiatan-kegiatan seperti ini, Tapi juga jangan terlalu untuk teknik baying ya, tidak ada barangnya tersedia. Beras hari ini kita siapkan sampai 10 ton, telur juga, daging dan sebagainya itu ada. Masyarakat diimbau untuk mau beli sesuai dengan kebutuhannya, kita mengatur sesuai dengan kebutuhannya. Tapi kemudian kami juga bersama stakeholder terkait dengan pangan, ini tetap akan menghadirkan pangan lewat kegiatan-kegiatan pasar murah seperti ini. Jadi tidak hanya sekedar keremonial, tapi ini sambil jalan. Di semua kabupaten kota dan sesudah acara hari ini, apel siaga ini, kami tetap akan melaksanakan kegiatan-kegiatan seperti ini. Jadi terima kasih stakeholder terkait sudah mendukung kegiatan Indonesia, kemudian dari Satgas Pangan yang membantu untuk pengawasan dan pembantauan. Biro Ekonomi ini memonitor dan kemudian dari sisi regulasi dan teman-teman dari Binas Pertanian dan Pertanian. Ibu melihat manfaat dari gerakan pangan murah ini apa? Sangat membantu masyarakat, karena dengan adanya ekonomi sekarang melemah, Jadi kalau misalnya ada yang lebih murah, beras dan gula, minyak kelapa, serta bahan pangan, sangat membantu untuk masyarakat. Karena masyarakat sekarang kan ibu-ibu yang paling parah kalau belanja di pasar, kalau mahal tidak cukup belanja. Apalagi pendapatan sekarang agak minim, jadi begitu. Jadi ibu akan pakai bahan pokok ini untuk kebutuhan apa saja, bu? Bahan pokok ini untuk dimanfaatkan dimakan. Mungkin buka puasa atau apa? Iya, buka puasa. Atau menyambut Ramadan. Terima kasih.